KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA Yang diburu aparat gabungan TNI dan Polri. Egyanus adalah putra tokoh organisasi Papua Merdeka atau OPM Silas Kogoya. Pria berusia 23 tahun itu dikenal sebagai pimpinan KKB di wilayah Kabupaten Duga, Papua. Sebelum mendirikan kelompok tersebut, Egyanus pernah bergabung dengan Goliat Tabundi, pimpinan KKB di Puncak Jaya. Di Reskrimum Polda, Papua, Kompes Faizal Ramadhani meyakini bahwa Egyanus adalah dalang dibalik penembakan yang terjadi di distrik Kenyam Kabupaten Duga hari ini. Faizal menyatakan KKB yang dipimpin Egyanus memiliki 15 pucuk senjata api hasil rampasan dari pos TNI Polri. Setelah insiden penembakan, pihaknya kini mengirimkan satu tim ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 orang tewas dan dua lainnya terluka akibat tembak KKB Papua. Kabupaten Duga, Mas Polda, Papua, Kompes Ahmad Mustafa Kamal menyebut, peristiwa bermula saat satu di antara korban yang merupakan pendagang kelontong dan tujuh orang lainnya berada di dalam truk. Truk tersebut merupakan kendaraan pengangkut barang. Belum diketahui secara pasti motif dibalik penyerangan ini karena insiden berlangsung cepat. Polisi bersama aparat gabungan hingga saat ini masih mengejar para pelaku. Terkait korban tewas, sebanyak sembilan jenazah kini sudah dibawa ke Timika, Kabupaten Timika. Proses evakuasi menggunakan helikopter milik Polri dan TNI Angkatan Udara serta pesawat Rimpun Air. Sementara satu jenazah lainnya diambil pihak keluarganya untuk dimakamkan di distrik genyam Ibu Kota, Kabupaten Duga. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!